Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada tanggal 29 Juli kemarin Dari pagi itu sebenarnya tidak ada kejanggalan macam-macam Pagi tetap beliau minta kopi, saya kasih pakai biskuit makan kopi kue gitu ya Cuma pas siang itu, saya bilang sama beliau Pak ini mau mandi dulu atau mau makan dulu Karena beliau kan sudah makan tidur dan buang air besarnya di tempat ya Dan saya mau bersihin dulu gitu Akhirnya saya gendong nih ceritain nih kamar mandi Pak mandi dulu sini ya, saya bersihin semua Saya ganti baju Itu makanan sudah siap kita makan tuh Pak, udah habis ini saya balikin lagi gitu ke tempat tidur ya Saya bilang sama bapak-bapak, jadi makan ya Itu baru saya mau suapin Itu kok udah Udah gak ngap gitu gimana ya Jadi Setelah saya mau suapin itu bapak udah Kayak sakratung maut gitu Setelah itu Di telinganya saya bisikin Pak ikutin, Pak ikutin Pak ikutin Lailaha illallah Mari kita coba panggil Dokter Dokter dimasak, dia memang sudah tidak ada Tapi kata dokter Mari ini karena ikutin prokes Kita swipe dulu bapak Setelah disuap, alhamdulillah negatif Bukan di corona Jadi memang penyakit orang tua ini bapak Apa tuh rewan? Setruk dan diabetes Pak ikutnya Dih, tidak selalu banyak sebenarnya Cuma saya gak bisa cembatin salah satu ya Intinya ini, saya sudah mesen makam ini seminggu yang lalu Ngomong sama penjaga tanaman Saya bilang sama beliau Bang nanti kalau papa Memang gak ada Saya taruh disini ya Dia ngomong Yang penting KTP Jakarta KTP masih Jakarta Dia aja kaget Ngomongan Bang Ari bener Yang pertama Yang kedua, empat hari Tiga hari yang lalu Saya bilang sama ET saya di Depok PT kalau misal malam-malam saya Arpan Bin Arhan Selaku bapak kami Berantua kami Yang bunyi segala diselesaianya Semoga Allah SWT Amin Dia jauhi dari Mas Hussein Duk Semoga Semoga Fatima Oke Oke Yoh Semoga Terima kasih Semoga lagi Semoga 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 Om Dedi ini kan baru tahu Sakit papa kan antara setahunan ini Ya kurang lebih antara setahun ini Beliau Gak ngomong banyak Om Dedi Nisa Saya cuma bilang gini Insya Allah saya bantu tiap bulan itu enggak pernah jadi mungkin dari Pak Haji Deddy Miswar juga enggak mau yang namanya menularkan dan kita juga mau tertular atau bagaimanakan prokes sekarang kan jadi sama-sama kita saling menjaga seperti itu untuk teman-teman dari lembaga itu ada LKB itu juga beliau mereka itu LKB itu memberikan bener-bener perhatian khusus buat Mbak B nanti sudah dari Paski sudah dari Parvi sudah dari teman-teman pelawak sudah dari fotona dan Munaro sudah tapi saya tidak lupa ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji Deddy Miswar karena Pak Haji Deddy Miswar adalah orang yang sangat baik sekali untuk orang tua kami beliau yang mensupport setiap bulan untuk keluarga kami khususnya untuk Bapak kami Bang Urib Arpan karena keterdekatan antara Pak Haji Deddy Miswar dan Mbak B Urib sangat dekat makanya beliau bener-bener nasi support bener untuk kesembuhan babi kita tadi pagi pun beliau sudah mengucapkan bela sungkawa meskipun hanya melalui WhatsApp tapi Alhamdulillah kami nggak akan melupakan kebaikan Pak Haji Deddy Miswar dan beserta temannya satu lagi namanya Om Denny Pamulang dia juga sangat baik dengan kita juga itu kurang lebih 6 tahunan sudah sebulan karena sebelum itu masih bisa keluar kamar mandi sendiri keluar berjemur sendiri masih bisa begitu dokter udah 4 cucunya dah ada 246 karena kan keluar ke saya abang saya kakak saya adik saya semua di Jakarta semua di depok semuanya babi sama saya aja gitu karena disini ada-ada Nenek saya ibunya babi poana dan ada ibu saya istrinya babi ini kebetulan pengembang ini muridnya babi dia juga sangat membantu juga Pak sosok saya ngeluh malahan Pak cipet sembuh dong Pak cipet sembuh jangan kayak gini dong olahraga olahraga iya iya gitu doang eh Pak sembuh Pak sembuh saya ngeluh kayak gitu bukan ngeluh berarti arti yang kata itu saya ngeluh Pak jangan tiduran terus ayo jadi kalau habis mandi saya semuanya jemur Eh Pak belajar jalan-jalan saya bilang hati dulu mau syuting-syuting lagi kalau begini terus kalau nggak bisa syuting saya bilang gitu beli emang ada ngeluh-ngeluhnya selamat sakit ataupun di ATP sih tahun 1950 lahirnya tapi menurut kakak adik saya dia 76 sudah ada gitu eh 7 ya maksudnya 76 tahun gitu berarti kurang lebih 446 lahirnya dia sudah ada itu menurut-menurut keluarga yang orang-orang tua ya tapi di KTP dia 1950 lahirnya nanti akur orang-orang bertahunya biasanya bilang akur-akur gitu dan kalau bisa lu ada rejeki lo beli loh tanah lagi nung-nung mayoran karena pada dasarnya apa tuh pengen tuh kita keluarga kumpul di kemayoran lagi makanya dia pengen tuh beliau itu pengen dimakamin di sini biar kita deket sama tanah kelahiran beliau juga di kemayoran jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya